Seorang pegiat batik di Kabupaten Jember, Jawa Timur berhasil memanfaatkan limbah kain perca menjadi souvenir boneka berbi. Namun, boneka berbi yang biasanya terkesan seksi dirubah menjadi boneka hijaber yang anggun dan cantik. Limbah kain perca membawa berkah tersendiri bagi Indi Naida, seorang pegiat batik warga Kelurahan Birolegi Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan kreatifitasnya, kain perca batik berukuran kecil yang biasanya dibuang percuma, dirubah menjadi kerajinan unik berupa boneka berbi hijaber. Jika boneka berbi pada umumnya terlihat seksi dengan gaun pesta, maka berbi hijaber ini tampil lebih tertutup dan anggun dengan balutan busada muslim. Boneka berbi hijaber memiliki model hijab yang variatif hingga membuatnya lebih menarik. Di saat Ramadan seperti ini, permintaan berbi batik hijaber meningkat tajam. Boneka cantik ini banyak diburu pembeli dari Surabaya, Jakarta dan Sumatera untuk souvenir lebaran. Memanfaatkan kain-kain perca dari batik khas Jember karena sayang banget kalau dibuang. Biasanya kita manfaatin juga untuk ublang berhubung percanya ini lebih kecil-kecil. Jadi kita manfaatin untuk bikin baju batik muslim untuk berbi yang akhirnya bisa dijadikan sebagai gantungan kunci atau souvenir dari bahan kain percanya batik. Satu boneka berbi hijab berukuran besar dijual dengan harga Rp30.000. Sedangkan boneka berbi berukuran kecil dijual dengan harga Rp20.000.